Kembali ke tadi, kalau cara mudah adonkul kemarin itu menang, memang ini imajinasi. Gue politik itu kan soal gila dan imajinasi. Imajinasi gue tuh gue membayangkan, gue langsung bikin program magang, gue langsung ngajakin teman-teman politisi lain yang muda, berani gila, gak punya duit, tapi punya semangat, punya otak. Yuk gue ajarin caranya menang gitu kan, udah bayangin kayak gitu. Tapi kan, itu tadi, gue Rian punya bayangan, imajinasi. Tapi gue juga siapa sih? Dan Tuhan udah ngasih, udah Rian, kamu gak disitu. 2024, DPR, DDK itu bukan punya kamu. Dan gue oke, siap Tuhan. Hidup teman-teman misteri, jadi jalanin aja. Dengan banyak kejadian di lapangan, faktanya tadi lo kampanye orang minta duit, amplop, dan lain-lain. Terbesin gak di pikiran lo untuk, kayaknya memang gue harus ngeluarin amplop nih? Enggak. Meskipun, bahkan di saat-saat genting lo. Justru gue pernah kepikiran, wah, apa gue, tanda kutik, menjamin kemenangan gue dengan cara aneh. Gue sempet mikir. Cuma semalam, sebagian manusia biasa. Jadi gue ngobrol sama beberapa politisi yang ngobrol, ini gimana sih, gimana sih? Gue sempet semalam mikir. Aneh ya. Terus gue langsung inget, di sebuah konten ada juga kok. Tunggu bisa cari nanti sama Bang Novel Basodan di YouTube channel dia. Gue ngobrol sama dia, abis itu pas udah selesai, Bang Novel Basodan tuh ngasih gue kunci. Kenapa dia tuh menjadi, apa ya, orang yang ditakuti banget, koruptor. Dia bilang, apa tuh? Kenapa? Konsisten. Itu yang buat gue stuck. Nempel di gue. Kalau gue bilang Rian itu pengen transparan, gak pengen korupsi, pengen betul-betul hubungan itu gak transaksional, ya konsisten aja. Bahwa kemungkinannya kalah, yaudah emang, yaudah mau gimana. Daripada gue, pokoknya gue harus menang, terus gue melakukan itu, ya. Dan gue kan lawyer ya, Ji. Kalau gue mau nakal, setiap amplop yang gue sebar, itu kan satu pembuktian gue ngelanggar dengan undang pemilu. Undang pemilu tuh ada pidana ya, loh. 4 tahun atau 5 tahun. Gue tuh gak sanggup hati, itu ada kayak hati tiba-tiba. Yang peduli lu atau semua orang sih? Yang peduli jangan-jangan lu doang lagi. Gue rasa ya. Mungkin karena gue dilatih di hukum UI, bener-bener, menurut gue, hukum tuh ya bener. Kalau gak cuma macan ompong, kali ya. Meskipun ya, itu tadi. Undang-undang soal bagi-bagi uang ada. 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 Pidana-nya ada. Tapi kagak ditindak, itu mungkin masalah lain. Tapi buat gue... Kalau undang-undang bagi bansos ada gak sih? Gak ada ya? Asli gak ada. Asli gak ada. Tapi itu bisa ditarik di soal etika. Kayaknya pidana-nya gak ada. Etika pasti kan. Pantes, gak pantes, layak, gak layak. Kalau cuma etika, gak peduli lah orangnya kan. Pikir jutaan bagi semua. Ddia seog 만나. Ahaha. kids? Asli gak ada. Seogiek Bu... âm